Hai teman-teman, di sini gue ingin menjawab pertanyaan yang ada di salah satu komen YouTube gue juga. Mudah-mudahan ini dapat memberikan ketenangan juga buat teman-teman semua yang memang sebagai seorang investor juga. Oke, nah kira-kira ketika kamu melihat kabar ini, di mana Stockbit dan Ajayb itu kena sanksi, ya, itu apa respon kalian? Nah, sebagian dari teman-teman yang ada di rumah sekarang, mungkin ada yang ketakutan, wah ini, ngeri nih gue, jangan-jangan mereka begini, jangan-jangan mereka begitu. Bisa jadi seperti itu, tetapi banyak faktor lain yang gue mungkin tidak setuju ya terhadap pernyataan tersebut. Tidak setuju dalam arti, bukan karena satu teguran terus tiba-tiba perusahaan itu jelek, tidak. Tetapi di sini, gue bercerita atau berpandangan dari sudut pandang gue aja. Jadi kalau sudut pandang gue kan tegurannya ini tentang automated order ya. Jadi, ternyata setelah gue dapat informasi juga dari artikel yang ada di Tempo, ternyata peraturan yang diterapkan oleh Bursa Efek ini sendiri, atau JK ya pada saat itu, kamu bisa baca sendiri, itu baru diterapkan 9 Februari 2022. Jadi memang masih tergolong baru, dan beberapa sekuritas juga masih ada yang belum terlalu meratin itu. Nah, jadi kesalahan itu bukan kesalahan yang menurut gue besar. Tetapi, menurut gue wajib ditegur gitu, wajib ditegur ya. Bukan kesalahan yang besar, tetapi wajib ditegur. Dan itu akan menjadi besar ketika kamu menggunakan automatic order. Nah, jadi bisa aja kamu misalkan beli di harga yang malah tinggi, jual di harga yang rendah gitu. Nah, itu kan kita nggak mengharapkan seperti itu. Cuma kalau misalkan lu nggak pakai automatic order ya, seperti biasa, jual beli seperti biasa, itu tidak akan ada masalah sebenarnya. Nah, tetapi kan itu balik lagi PR dari dua aplikasi tersebut, dari pihak Stockbit maupun Ajaib untuk memperbaiki hal tersebut. Dan itu wajar untuk ditegur, tetapi menurut gue kita juga nggak perlu harus kayak super khawatir, wah ini bakal tutup nih atau apa. Sebenarnya kalau tutup sih itu merugikan dari, satu dari pihak aplikasi, kedua juga merugikan dari pihak otoritas loh. Ini bagi gue ya, sekarang gini. Pihak otoritas itu kan ya, kita ini memajukan dunia finansial pak, dunia investasi. Dan mereka-mereka ini, ini adalah pemain sepuh ya. Ya ajaib sebenarnya, mau dibilang yang pemain sepuh banget, ya masih ada yang diatasnya dia gitu. Kayak Stockbit aja masih diatas dia. Nah cuman, ini kan konteksnya, mereka ini punya banyak yang invest di sini. Terutama Ajaib, itu banyak banget ya. Stockbit itu pun nggak sebanyak sebelum karena kan bisa sama Sinarmas juga. Tetapi kan ya itu, mereka tuh numbersnya banyak gitu. Kalau seandainya cabut, dicabut izinnya, berarti nanti orang yang invest di saham ataupun reksadana, eh di saham lah tepatnya ya, itu akan berkurang pak. Atau sebagian ada yang beralih mungkin ke sekuritas lain, sebagian lagi ada yang berkurang drastis loh. Dan itu kan juga nggak diharapkan, karena kan tujuan kita kan menaikkan orang-orang yang memang sadar akan finansial. Kalau kayak begitu, makin anjlok. Nah tentunya makanya, kalau bisa untuk mengambil sebuah tindakan yang sampai tidak mencabut izin, ya dilakuin. Contohnya misalkan, teguran lisan. Atau teguran lah, yang pertama yang ringan. Makanya dikasih teguran ringan guys, gitu. Ya karena memang masalahnya masih bisa diselesain, ya satu, dan kedua mereka juga punya number gede loh, gitu. Ya itu menurut pendapat gue ya, itu rugi juga loh. Kedua dari pihak aplikasi juga sebenarnya rugi, gitu. Ruginya ya, gue udah capek-capek ngebangun nih. Kalau gue kayak sembarangin ya aplikasi gue misalkan. Ya akhirnya kan ujung-ujungnya jadi apa ya, hancur yang lo bangun, gitu. Lo bangun mungkin bisa sampai lebih dari setahun, dua tahun, tiga tahun. Tapi lo ngancurin dalam hitungan berapa menit, atau mungkin berapa bulan. Kan nggak mau juga kan. Makanya jadi sebenarnya dari dua pihak ini juga nggak mau ada masalah. Cuman kan ya memang teguran kadang ada atau tidak. Dan menurut gue, it's not a big deal sih. Selama lo ditegur juga, dan yaudah, nggak bisa terlalu ekstrim juga. Dan kalau gue pribadi, apakah gue khawatir? Jawabannya adalah tidak. Ya. Apakah ada investasi di situ? Ada. Ya. Tapi khawatir, tidak. Ya. Tetapi pendapat gue dengan pendapat teman-teman yang ada di rumah sekarang, itu bisa jadi beda. Jadi, ya wajar-wajar aja. Kalau kamu misalkan tidak mengambil sama ya, keputusan ataupun pemikiran sama kayak gue, nggak apa-apa juga. Itu sah-sah aja. Mudah-mudahan ini juga dapat menjawab pertanyaan yang ada di kolom komen YouTube gue juga ya. Oke. Itu aja. Buat teman-teman semua yang setelah ini menganggap informasi dari sudut pandang gue itu bermanfaat, coba bantu share aja ke sebuah investor yang lain. Siapa tahu mereka juga punya pertanyaan yang sama, dan ingin tahu sudut pandang dari orang yang berbeda. Contohnya misalkan gue gitu. Ya bisa aja lo share. Nah, itu. Dan bila mana setelah ini kamu tertarik untuk daftar di aplikasi investasi, ya, misalkan di Ajaib juga, kamu bisa pakai kode referral gue juga. Ya. Nanti kamu juga bisa dapat saham gratis. Itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati